Di malam jam berapa ngeribat? Jam setengah sembilanan Jam setengah sembilanan Jam delapan, jam setengah sembilanan Jam setengah sembilanan lah Saya tidak tahu jam Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera lagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Terima kasih bersama saya Yaitu Santo Dan pada kesempatan kali ini Saya ada seseorang Yang tentunya sama ya Namanya siapa? Kang Ridwan Kang Ridwan juga Waktu itu saya ingat ya Waktunya kalau tidak salah Ya sebelum masuk terungkap aja ya Kang Ridwan pernah menghubungi saya Di Instagram Lalu kita Berkomplikasi Dan saya bersilaturahmi ke rumah Kang Ridwan Kang Ridwan menyampaikan Sesuatu ya Intinya pada saat di malam kejadian Kang Ridwan menyampaikan Bang Kang Ridwan lewat Gitu kan setelah itu Ya intinya sebelum itu kan saya rumah dulu Di situ Kang Ridwan menanya Apa namanya menyampaikan terkait Apa Menceritakan Di malam Jam berapa Jam setengah 9 Jam setengah 09 Mungkin Kenapa sih waktu itu terpikirkan Kang Ridwan Untuk Menghubungi Jante jadi yang ditakutkan si pelaku itu lebih berwarna ini apalagi kita seorang orang Cusundi ya termasuk hari sendiri dan juga orang Jalan Cagak orang Buni Hayu ya jadi kita merasa khawatir kalau seandainya pelaku ini pun terbuka pertuiaran sehingga ya masyarakat Jalan Cagak ini menjadi cemas dan was-was begitu ya takut Nah jadi mungkin itulah yang mendorong Kang Ridwan untuk menghubungi dan DM di Instagram saya dan menyampaikan terkait keterangan ya walaupun memang menurut saya keterangannya tidak begitu besar tetapi kalau dikembangkan oleh pihak kepolisian saya rasa ini sangat begitu berarti ya seperti itu nah bisa membantu bisa membantu nah teman-teman jadi waktu itu juga nih saya sebetulnya mengkomunikasikan dan saya tidak membuat konten karena memang dikhawatirkan karena saya melihat ya informasi yang diberikan oleh Kang Ridwan disini walaupun sifatnya sedikit tapi ini karena memang ada di jam-jam krusial ya di tanggal 17 malam kejadian ya jadi di malam kejadian ya jadi memang saya tidak kontenkan waktu itu tetapi karena sekarang teman-teman apa namanya pihak kepolisian polda Jawa Barat sudah menetapkan tersangka di dalam rosa subang jadi mungkin saat ini saya mencoba untuk bagaimana berbincang dengan karen ribuan begitu ya Nah itu yang pertama karen ribuan terus selanjutnya bagaimana terpikirkan karen ribuan untuk DM di saya maksudnya bukan alasannya ya tapi terpikirkan Wah mudah DM aja karen ribu gimana tuh ya indonesi lebih ingin mengucap lebih bisa membantu juga penyedikan nggak bisa lapor ke pihak kepolisian tuh karena saya nggak tahu harus dimana gitu kan sedangkan saya lewat ke sana dan melihat apa yang terjadi meskipun kalian orang ya sebenarnya lebih ke situ ya lebih ke situ ya ya maksudnya tuh terpikirkan untuk pantas saya kan itu alasannya ya tapi ini pantasnya ingatkan ini apakah memang suka nonton YouTube channel ini atau bagaimana gitu ceritanya ya ya suka suka nonton sebenarnya lihat ini geget banget sih nggak ada yang lebih kuat gitu meskipun ke tangan saya nggak kuat juga ya mungkin-mungkin bisa membantu pihak kepolisian untuk mengucapkan ini sebenarnya iya jadi DM tak tahu nih ada Instagram akhirnya langsung DM saja ya dan waktu itu juga lah ya akhirnya langsung ke rumah kan dan waktu itu memang tidak terpikirkan untuk konten itu tadi ya intinya untuk menyampaikan apa yang menjadi temuan apa sesuatu yang karen ribuan lihat dan karen ribuan dengar kan seperti itu tidak di konten waktu itu karena pertimbangannya takut mengganggu ini proses penyidikan itu tadi nah ini suara apa ini musahmen oh nah jadi mungkin sekarang bisa sedikit diceritakan dari awal karen ribuan mungkin kejalan kita nggak mau kemana mungkin supaya lebih jelas coba ya nah waktu itu tadi kan dari rumah ya dari rumah itu dari rumah yang sini sebelum pinang-pinang di rumah dari yang belakang masuk dari kan belakang masuk jam sekitar jam 6-12 pagi biasa gitu ah makan mulai gede langsung ya diam diam pegang-pegang apa yang di sepulang biasa lah ya udah tau pada kasus ini kan nggak nah terus mau beli matang pak kita bayang makan ya yang berapa itu dia? sekitar jam 8 jam jam 8 malam sekalian mau beli uang ke BRI kan dekat ya kan black piece mau black piece ya 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 black piece ya nah yang di penggaraian sendiri berarti? nah sendiri? langsung lari motor ya di skupi mungkin deh tapi sekarang berjalan-jalan yang namanya juga sistem motor ya gak liat-liat gak liat cuka kalau liat kritik apa yang gitu udah tau udah kan gak ada kenyatian ya udah ibetnya sama semuanya emm lagi terlalu kayak ada gitu kan pas liat selewat kok gak ada mobilnya Yaris yang ada mobil waktu itu apa saja? kan mobil itu setahu saya ada 3 nih ya yang pertama Alphard terus yang kedua Yaris yang ketiga ada BMW atau 2 yang ada yang 2 ada 2 ya berarti yang BMW itu 2 sama Alphard itu ya nah posisi waktu Kang Ridwan lewat di jam 9 mobil 8 masih menghadap ke jalan atau ke gimana posisinya? posisinya itu ke dalam oh masih ke dalam masih ke dalam masih rapi rapi gelap ya gelap ya cuman berarti mobil Yaris di jam itu tidak ada tidak ada dipastikan kan Kang Ridwan udah pernah lihat tuh dipastikan jam berapa itu waktu mobil kalau lihat kalau dari jejak saya kalau dari jejak saya dari rumah jam 8 jam 8 ya tapi pak tulang dari dia sepertinya nggak lihat seperti yang nggak tahu iya jadi kenapa Kang Heri ingin mencoba untuk berbincang dengan Kang Ridwan karena ceritanya begini ini ada untungannya nih informasi yang diberikan oleh Kang Ridwan kepada penyidik itu makanya Kang Heri kan waktu itu mengarahkan untuk Kang Ridwan ke penyidikan istilahnya nomor Kang Ridwan juga sama Kang Heri dikasihkan kepada penyidik ya karena memang itu perlu didalami dan Alhamdulillah kan Kang Ridwan juga udah jelaskan ini semua kepada penyidik ya ya udah 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 nah maksudnya gini pada saat pada tanggal 17 sore itu Naing Amel ini sesuai dengan keterangan danu dan keterangan saksi-saksi yang lainnya yang kita tahu ya mungkin dalam hal ini juga Kang Yoris karena Kang Yoris waktu itu juga pernah menjadi klien ATS wawong kliennya karena pada saat awal apa namanya pendampingan itu Yoris itu bareng didampingi sama danu ya jadi di sana itu menurut terangan danu kan pulangnya itu sore ya pulang sore ke TKB berarti kan katanya ya maksudnya ke rumah nah makanya yang menjadi pertanyaan kita semuanya itu kalau memang Kang Ridwan melihat di tanggal 18 itu mobil yang tidak ada yang bunyi ya tanggal 17 malam tanggal 18 sebelum kejadian ya itu mobil yang menjadi pertanyaan di bawah siapa ya tahu ya iya kan ya gitu kan ya dan mudah-mudahan terkait hal ini itu bisa didalami oleh pihak pengusian ya ya karena apa karena pada saat setelah kejadian juga mobil tentunya diamankan lagi katanya pernah di bawah juga ke rumah eh keluarga korban kakak korban ya pulang nilis eh seperti itulah apa namanya hal ini sudah diketahui oleh pihak pengusian ya jadi jelas ya berarti informasi yang diberikan oleh Kang Ridwan itu bahwa di tanggal 17 malam tanggal 18 terkirakan jam 8 mobil yaris warna ya kuning ya kita tidak tahu di STNK warna apa ya ada HP yang jelas itu menurut kita warna kuning ya itu kan mobil yang aneh amel ya enggak ada mobil gitu lah enggak ada ya enggak ada enggak ada enggak meskipun gelap mobil kan enggak 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 warna kuning jelas warna kuning jelas kalau melewakan ya nama dia pakai motor ya dulu sama enggak wangnya gitu ya kesana kesini kalau motor lah di atasnya gitu lah enggak ada warna kuning jadi berangkat kesana jam 8 pulang lagi kan disitu ya beli martabak tuh setelah mengambil duit menengok lagi mobil masih ada menengok lagi enggak enggak kalau jadi Kang Ridwan melihat pada saat berangkat saja dan kalau pas pulang enggak tersebut ya masih rapi nggak ya banyak ininya kalau pas pulang kalau enggak lihat enggak lihat kalau enggak lihat enggak lihat cuma ada mobil itu mobil kuning ya mobil kuning ya di situ ya jadi yang ada hanya dua saja Alpharet sama BMW itu ya tapi yang BMW memang enggak jelas ya jelasnya warna-jelasnya juga udah posong terus gelap tapi Alpharet ketik kelihatannya kelihatan itu ada banyak yang istrinya kan itu iya 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 kalau boleh tahu Kak Ridwan waktu Kang Heri berikan nomor kepada penyihiti terus dihubungi waktu itu kan tidak bisa ya datang hari langsung ditelepon dulu ditelepon-ditelepon ditelepon-ditelepon ke sini nggak ditelepon dulu aja pas diteleponnya ya keterangan yang tadi sebutin gimana terus lihat orang enggak terus pernah juga ke aja di keterangannya lewat telepon aja bayi telepon aja kalau jadi tidak bahwa gimana kenapa tanya karena ada keterangannya gini-gini saya dibilang kayak yang tadi yang dijelaskan kalau berarti karena kalau memberikan keterangan dalam biaya hanya memberikan keterangan terkait hal bahwa di tanggal 17 malum tanggal 18 karena rewat ke Jalan Cagak beli luar tabak sekalian ngambil duit pada saat berangkat di jam 8 itu tidak melihat mobil Yaris terparkir di garasi itu saja ya oke ya mungkin itu saja ngeri man ya terima kasih atas waktunya nih ya Nah itulah teman-teman semuanya bincang saya dengan Kang Ridwan ya seorang masyarakat yang berada di kampung CCT ya yang dimana tadi keterangannya sudah dijelaskan kepada kita mungkin itulah teman-teman semuanya yang saya ingin bisa sampaikan kepada teman-teman semuanya wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih